Pada pemilu serentak 17 April 2019 nanti, perhitungan suara akan dilaksanakan pada hari yang sama. Sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, pelaksanaan teknis perhitungan suara nanti dilakukan dengan menggunakan metode Sainte Laguay Murni. Dengan diawali perhitungan suara Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota. Untuk perolehan kursi calon anggota legislatif dari partai politik, perhitungannya dimulai dari penentuan parpol yang lulus parliamentary threshold. Perhitungannya dimulai dari penentuan parpol yang lulus parliamentary threshold sebesar 2,5% dari surat suara sah nasional. Namun sebagian pihak menganggap masih terdapat peluang kecurangan pada saat perhitungan suara di TPS. Menurut salah satu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah RI asal Kepri, sabar pandapotan hasi buan. Salah satu kerawanan untuk terjadinya kecurangan pada perhitungan suara di TPS adalah saat pengisian hasil perhitungan suara pada Form C-1 sebab pada pemilu tahun sebelumnya, Form C-1 sangat sulit diketahui kecuali hanya kepada partai. Dia menyarankan agar hasil pada Form C-1 segera ditempelkan di papan pengumuman. Penghitungan suara itu harus dilakukan di TPS dan hasilnya, terutama hasilnya, hasilnya yang Form C-1 itu, Form C-1 yang telah dihitung di TPS harus diumumkan di papan pengumuman yang ada di TPS tersebut. Tidak boleh menghitung suara dari tingkatan berikutnya. Sabar juga berharap agar cara tersebut bisa diterapkan sebagai salah satu tambahan teknis perhitungan suara pada pemilu 2019 sebab untuk pemilu kali ini setelah perhitungan dilakukan di TPS, maka kotak suara akan langsung dibawa ke kantor kecamatan. Dari Batam Kepulauan Riau, Andri Sofian melaporkan.